Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di tengah situasi sulit akibat pandemi yang tak kunjung selesai, pejabat di lingkungan DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat justru menuai sorotan publik. Hal ini setelah muncul rencana anggaran fantastis pengadaan mobil dinas senilai miliaran rupiah. Mencuatnya anggaran pembelian mobil dinas bagi pimpinan DPRD Kota Bekasi mendapat sorotan berbagai pihak. Selain dinilai tak memiliki urgensi, pembelian barang mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat pandemi melukai hati masyarakat. Dalam halaman lelang resmi ditemukan nilai pembelian mobil dinas bagi pimpinan Dewan yang mencapai 1 miliar 80 juta rupiah. Hal ini otomatis memantik respon masyarakat Kota Bekasi yang menilai anggota DPRD tidak memiliki rasa empati kepada masyarakat. Pasca mencuatnya anggaran mobil dinas pimpinan DPRD yang bernilai fantastis, Ketua DPRD Kota Bekasi mengelak. Ia berdalih anggaran mobil tersebut bukan untuk pimpinan, tetapi untuk kendaraan operasional DPRD. Dirinya menilai ada kesalahan dari BPKAD dalam menempatkan nomenklatur. Yang diusulkan utuh adalah kendaraan operasional DPRD, DPRD, lalu kemudian diajukan oleh BPKAD, BPKAD yang kemudian disalah menempatkan nomenklatur, disalahkan juga kepada pimpinan, dan dengan pimpinan tersebut kalau. Tapi dalam pembahasan kemarin, sudah sepakat untuk digeser di mana direfokus. Selain anggaran pembelian mobil dinas, banyak bermunculan penganggaran fantastis yang diajukan oleh eksekutif di pemerintahan Kota Bekasi. Di antaranya penganggaran makan minum yang mencapai angka 3 miliar rupiah, serta anggaran pengadaan karangan bunga yang mencapai 1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.